lagi apa pak simon bersih-bersih meroning andi meroningnya mengelompoknya pelepah belum ini sudah berapa banyak dapatnya ini sudah setengah hektar belum belum mulai jam berapa ini belum ini aduh mereka bisa bekerja ya Allah aduh umat 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 sampai di ruang ini kok dipotongi pak simon berat ini dibentuk apa ini memanjang karena merengnya ke sini ya dari atas sana ini dibatas seperti ini supaya airnya itu tidak langsung menjorok ke bawah ya pupuk-pupuk juga tidak langsung larut ke bawah ini ya sambil sedikit tanahnya wah pak simon ini andalan merawat berapa hektar pak simon dua puluh hektar dua puluh hektar dua puluh hektar ini anak buahnya mana pak simon ini enggak hadir enggak hadir wah entak jelok ya nantinya terus mengelompok sendirian ini ini tiap kerja sendirian hanya panen yang kadang-kadang berdua ya pak simon jadi kalau panen itu teman-teman baru berdua ini kalau kerja begini ini sendirian terus luar biasa ini enggak tahu orangnya kecil aja tapi tenaganya ini luar biasa beruntunglah yang menjadi istrinya hahaha untungnya istrinya setia ya pak simon telek telek enggak kok telek untungnya istrinya setia menemani pak simon ini Alhamdulillah ya semoga sampai akhir hayat menemani sampai tua ya sehingga apa yang dikerjakan berdua itu menjadi barokah amin itu sampai disana teman-teman yang sebelah sana belum katanya kita tengok-tengok ini baru saja disusun seperti ini jadi dibikin tanggul seperti ini awalnya tidak awalnya hanya batas itu aja batas gitu kan nah sekarang dibikin tanggul seperti ini ini jauh lebih bagus menurut saya ya jauh lebih bagus karena tanah ini merengnya kesana jadi perlu dibikin tanggul seperti ini untuk menyegah pupuk supaya tidak larut ya jadi air juga tidak langsung ke arah bawah sana nah seperti itu ini luar biasa ini baru disusun pelepahnya berarti yang sebelah atas sana sudah selesai ya belum 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 terus itu loh eh oh merengnya sudah tinggal ngumpulin nah coba sama anak buah gitu loh tepat gitu loh pak cuman nah jadi cuman cari anak buah agak susah ya jadi teman-teman cari anak buah yang yang setia itu agak susah teman-teman ya kadang-kadang gak sehati itu agak susah karena pekerjaan seperti ini ini terus menerus jadi diperlukan orang itu memang harus setia menemani terus ya jujur itu yang paling penting dalam pekerjaan apapun ya ya apalagi pekerjaan yang seperti ini ini merawat punya orang harus seperti ini ini punya pak siapa pak simon iman ini minyak bos Disirman juga ini iya banyak betul minyak bos Disirman ini ya Tuan Tanah ini beliau ini Tuan Takur ya kalau bahasa Jawanya itu ya Bahasa Jawanya Tuan Takur ini ya Oh luar biasa Topinya mana Pak Simon Waduh sepatunya udah bagus ini Udah ada sepatunya cuman helmnya gak ada ini Topinya gak ada ini ya Depannya pakai topi Pak Simon Biar keselamatan kerjanya terjamin Oke Pak Simon Gimana gimana Kopinya mana ini kopinya Kopinya dipondok Sudah tadi sudah Sudah ngeruput aku sebentar Marbiasa ini Pak Simon Parangnya tajam sekali ya Produk mana ini Ini kayak parang-parang Malaysianan Teman-teman Jadi Memang untuk tabas dia ini Untuk kayu-kayu gitu ya Kayu-kayu kecil gitu Agak-agak besar sedikit Dia tembus ya Nah itu teman-teman Ini lagi penyusunan Ini saya lihat dari kejauhan tadi Sampai disini Sampai ujung situ Nanti tinggal sebelah sana Bentuknya ini tanahnya mengerucut ya Bentuknya mengerucut Subur teman-teman ya Ini sawitnya sangat subur Karena Ya itu Apa namanya selalu diberi Pupuk kandang Seperti ini Pupuk kandang ini memang mantap ya Untuk kesuburan itu luar biasa Tidak diragukan lagi Kalau pupuk kandang Jadi sawitnya memang subur Anda boleh lihat Ya Ini sekarang musim trek ya Ini musim trek teman-teman Jadi Buahnya Apa namanya Ini di penghujung Di penghujung mulai Penghujung mulai mupuk lagi Sebenarnya Tapi Ya baru aja di pupuk ini ya Baru aja di pupuk Serentak untuk bulan Agustus kemarin Jadi Pupuk yang diberikan Bulan kemarin Mungkin Dua sampai tiga bulan ke depan itu Buah yang ada sekarang ini Itu nanti akan Terbantu oleh pupuk yang sekarang Nah pupuk yang sekarang ini juga Enam bulan kemudian juga akan Memberikan Bunga yang Muncul baru ya Jadi setiap Setiap sawit itu Pasti teman-teman Ada musim treknya seperti ini ya Biasanya Besar-besar teman-teman Jadi ini Memang sudah mulai mengecil Nutrisi sudah mulai Berkurang ya Di Di dalam tanah ini Jadi perlu diberikan pupuk kembali Seperti itu terus Ini kalau dibiarkan terus ya Akhirnya ini Mengecil lagi Akhirnya habis Nah Kalau seperti ini Mumpung buahnya belum sempat habis Itu sudah disokong pupuk kembali Sehingga Buah yang ada ini Bisa membesar Karena pupuk yang diberikan sekarang Dan bakal buah juga akan muncul Oleh diberikan pupuk yang sekarang ini Jadi nanti akan Terus-menerus Saya yakin Dua-tiga bulan ke depan Ini akan berbunga lebih banyak lagi Dan buahnya akan membesar lagi Setelah dibupuk Nah ya Weh sarapan Pak Simon Udah sarapan dua kali Udah sarapan dua kali Luar biasa Nggak usah dipotongi Pak Simon Langsung aja Berat Jadi perlunya Menyusun pelepah itu Harus rapi ya Supaya Kita dalam Memanen Nanti itu juga akan Dimudahkan Untuk lewatnya Si kemanen Dan juga Kalau ditata Dengan rapi Itu pelepah akan tertumpuk Pada satu titik Sehingga Semakin banyak Pelepah yang tertumpuk Akan memudahkan Rapuhnya Pelepah itu Lebih banyak Dalam satu tempat Sehingga Dia juga akan Berpotensi Menjadi pupuk Juga lebih Banyak Berbeda Kalau berserakan Teman-teman Kalau berserakan itu Lapuknya Lapuk Tapi tidak Konsentrasi Pada satu tempat Sehingga Tergerus air Lewat Kalau begini kan Numpuk Sehingga nanti Bertumpuknya Di situ Sehingga Akar muda itu Akan lebih banyak Ke arah situ Nah itu Bagusnya Kalau kita Menyusun Pelepah Dengan benar ya Oke Video kita kali ini Sampai disini Semoga bermanfaat Sharing-sharing Video sedikit Untuk kawan-kawan semua Menjadi tontonan yang Positif Buat Anda semua Terutama Pecinta Kebun Kelapa Sawit Sip Pak Simon Salam Kopi Inspirasi Delapan satu Pak Simon Mantap Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati